Seorang warga di Karanganyar ditemukan telah meninggal dunia di dalam sumur. Karena kondisi sudah rusak, maka evakuasi korban dilakukan dengan sistem Z-Rig. Tugas gabungan melaksanakan pengangkatan jenazah Darmi 45 tahun, warga Dusun Gentan RT1 RW5 Karangbangun, Jumapolo, Karanganyar. Darmi ditemukan mengambang di sumur berkedalaman sekitar 4 meter, milik salah seorang tetangganya. Keberadaan korban kali pertama diketahui oleh salah seorang warga, yaitu Gila Suparno, yang sebelumnya telah melakukan pencarian bersama warga desa. Cuman iseng-iseng ini, coba saya mau buka sumur dulu, siapa tahu ada di sini, kan saya begitu. Ternyata setelah saya buka, benar-benar ada korban. Proses pengangkatan jenazah menggunakan sistem 3 banding 1 atau Z-Rig, karena kondisi jenazah sudah rusak. Tim dibagi menjadi dua, masing-masing bertugas memasang peralatan vertical rescue, serta tim selam yang bertugas mengangkat jenazah dari dalam sumur. Proses pengangkatan selesai dalam dua jam. Untuk prosesnya, kita menggunakan korban, menggunakan 1 banding 1, atau mungkin langsung angkat, pisah dengan rescuer. Kalau untuk rescuer, kita menggunakan sistemnya 3 banding 1. Kedalaman kurang lebih 4 meter. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah melaporkan.